Intro Yahoo Minasan Masih setia nongkrong bersama Mimin disini Kali ini Mimin bawakan sebuah video menarik Tentang Death Note 2020 yang udah 1 minggu yang lalu rilis Tapi baru sempet Mimin react sekarang Ya maaf Hari berlalu begitu cepet Jadinya Mimin gak tau Kalau tiba-tiba aja udah 1 minggu lebih Sejak Death Note nya rilis So, tanpa banyak emeng lagi Mari kita langsung saja melihat Ryuk The Shinigami kembali Timeline tahun 2013 Cerita dimulai dengan menampilkan Panel Shinigami Ryuk Yang sedang bersantai di alam dewa kematian Disini menampilkan Midora yang sedang mengembalikan buku Death Note kepada Ryuk BTW Bagi yang belum kenal siapa Midora Nih mahluk adalah Shinigami layaknya Ryuk guys Pernah iseng turun dunia nyata untuk meniru langkah Ryuk Tapi gagal Jadinya karena kegagalan Midora Dia mengembalikan buku Death Note kembali ke Ryuk Ryuk pun menerima buku Death Note tersebut Tapi dengan syarat Midora memberi hal lain juga Midora pun tahu apa keinginan Ryuk Yaitu Apple Transaksi pun sukses dilakukan Kini Ryuk mendapatkan buku Death Note nya lagi Sekaligus teringat akan sensasi makan Apple terus menerus Jadinya, Ryuk memutuskan untuk pergi ke dunia manusia lagi Mencari seseorang yang seperti Yagami Light Agar bisa memberinya Apple selama mungkin Sekaligus memberinya hiburan yang menyenangkan Next, pindah timeline bulan Mei tahun 2019 Di kamar seorang pemuda bernama Tanaka Ryuk menyapa sang pemuda yang dengan santui masih mendengarkan musik lewat headsetnya Sang pemuda gak kaget sama sekali guys melihat Ryuk Ya wajar sih Karena dalam percakapan tersebut Dua tahun yang lalu Ryuk telah bertemu dengan pemuda yang bernama Tanaka Minoru ini Flashback sebentar ya tentang kisah pertemuan mereka berdua Timeline tahun 2017 Berawal dari Ryuk yang mendengar kabar Kalau Tanaka Minoru adalah murid SMP terpintar di seluruh Jepang Ryuk pun mencari Tanaka Minoru Dan keduanya pun dipertemukan di taman bermain Dimana Tanaka Minoru sedang depresi karena nilai ujian bahasa Inggrisnya Jeblok lagi Ryuk kaget melihat nilai ujian Tanaka Minoru yang jelek Padahal dia sudah mendengar dengan pasti Kalau guru-guru di sekolah membicarakan tentang Tanaka yang 3 tahun berturut-turut Selalu mendapatkan ranking 1 yang pantas menjadikannya Jadi anak SMP terpintar di seluruh Jepang Nah Tanaka Minoru yang kaget dan ketakutan melihat Ryuk Membuka suara Kalau tes tersebut yang dimaksud oleh gurunya adalah tes IQ Menurut Tanaka Tes tersebut hanya sampingan saja Dan ketidaksengajaan Karena semua itu hasil dari Tanaka Yang suka nonton tontonan yang berhubungan dengan intelijensi Dan yang mengasak otak Sekaligus Tanaka suka bermain tes IQ di smartphone miliknya Jadinya menurut Tanaka Kalau ada yang bilang dirinya pintar gara-gara tes tersebut Maka orang yang bilang hal itu adalah idiot Ryuk yang mendengar hal tersebut Mulai agak tertarik terhadap Tanaka Minoru Sang Shinigami pun mengajak Tanaka untuk pindah tempat dulu Yaitu ke kamar Tanaka sendiri Agar Ryuk bisa mulai menawarkan dan menjelaskan kedatangannya Menemui Tanaka Well Tanaka Minoru pun menyetujui permintaan Ryuk guys Panel pun pindah ke kamar Tanaka Disini ada beberapa poin penting yang bisa kita ketahui Dari percakapan 2 makhluk berbeda dunia ini Yang pertama Kira sudah sangat terkenal Sampai-sampai buku sejarah membahasnya Karena apa yang telah dilakukannya di masa lalu Bisa untuk membuat perang berhenti Dan angka kriminalitas menurun Cuman bukan dibahas sebagai orang baik ya Melainkan Kira disebut di buku sejarah Sebagai kriminal terburuk sepanjang sejarah Teroris yang telah membunuh banyak orang intinya Poin kedua Walau Kira disebut di sejarah seperti itu Tapi tetap saja Sampai sekarang masih ada orang yang menganggap Kira adalah Tuhan Poin ketiga Tanaka Minoru gak bisa berbahasa Inggris Jadi buku Death Note yang instruksinya bahasanya adalah Inggris Harus diterjemahkan oleh Ryuk ke bahasa Jepang BTW pinter juga ya Sang Shinigami Poin keempat Tanaka Minoru cerdasnya bukan main-main Dari penjelasan panjang lebar dan sedikit clue yang ada Dia langsung paham apa yang dijelaskan Ryuk Termasuk kenapa Like Yagami bisa dibilang seorang jenius Poin kelima Menggunakan Death Note dengan metode Like Yagami Udah gak bisa dilakukan di zaman sekarang Tahun 2007 ya Sangat berbeda dengan tahun 2017 Di era sekarang Kamera pengawas ada di mana-mana Sudut jalan Dalam bis Dalam kereta api Hampir di sekeliling tempat ada kamera pengawas Panggilan telpon, pesan online Semuanya sekarang bisa diteteksi Bisa dibilang Mustahil di era sekarang bisa membunuh anggota FBI Dengan cara yang sama seperti yang digunakan Like Yagami dulu Cuman Tanaka Minoru yakin betul Walau era telah berubah Andai saja Like Yagami masih hidup Dia bakalan tetap menemukan cara agar bisa menjadi kira Poin ke enam Ryuk menginginkan hiburan yang sama seperti Like Yagami lakukan Makanya dia menaruh harapan besar pada Tanaka Minoru Untuk menghiburnya Nah Tanaka posisinya bingung nih guys Berpikir dan berpikir terus menerus Sehingga berjam-jam Dia mengalami dilema batin Tanaka gak mau membunuh orang Dan dia juga gak mau buku yang hanya bisa digunakan untuk membunuh ini Diberikan pada orang lain Jadi dilema ya si Tanaka Minoru Poin ke tujuh Sebelum Tanaka Minoru memberikan jawaban kepastian Mau menggunakan Death Note ini Tanaka memberi Ryuk dua pertanyaan Pertanyaan pertama Apakah ada orang lain yang bisa melihat Ryuk? Jawaban Ryuk guys Ada Dan di panel ini menggambarkan bayang-bayang empat orang Termasuk Nir Kenapa mereka berempat masih bisa melihat Ryuk hingga sekarang? Ya karena orang lain yang hanya menyentuh bukunya saja Tanpa hak kepemilikan Tetap akan bisa melihat Ryuk sampai kapanpun Dan pertanyaan kedua Sejauh mana sang dewa kematian bisa pergi jauh dari pemilik Death Note? Karena menurut Tanaka Dia yakin betul Pemilik Death Note sama saja seperti dirasuki oleh Shinigami Jadi Tanaka harus memastikan dengan pasti secara detail ya Sejauh mana Ryuk bisa pergi-pergi dari sang pemilik Death Note Nah ditemukanlah guys Fakta baru 14 km adalah kira-kira Jarak terjauh yang bisa ditempuh Ryuk ketika dia terikat kontrak dengan seseorang Poin ke delapan atau poin terakhir ya Dua jawaban telah ditanyakan dan dijawab oleh Ryuk Dan Tanaka Minoru pun memutuskan untuk mengembalikan buku Death Note-nya Tapi dalam dua tahun kemudian Ryuk harus kembalikan buku ini pada Tanaka Minoru lagi Dia berjanji akan menggunakan buku itu sekaligus bisa memberi Ryuk apel tiap hari Awalnya Ryuk sempat ragu karena harus menunggu dua tahun tanpa apel sama sekali Tapi karena Shinigami ini tertarik dengan Tanaka Minoru Makanya dia memutuskan untuk menyatujuinya Next kembali ke timeline 2019 Dimana Ryuk telah menempati janjinya Dan Tanaka Minoru siap untuk menggunakan buku Death Note sesuai apa yang telah direncanakannya selama dua tahun Yaitu menjual buku Death Note Hmm Ryuk kaget mendengar hal ini Karena Tanaka dua tahun yang lalu bilang sendiri mustahil menjual Death Note di era sekarang Karena semuanya serba diawasi Tanaka pun menjelaskan pada Ryuk kalau dia menjual Death Note bukan dengan cara online tapi dengan cara tradisional Lewat info ke info Dan yang paling tepat adalah lewat stasiun televisi Stasiun Sakura TV jaraknya sekitar 11 km dari tempat tinggal Tanaka guys Makanya karena aturan jarak Shinigami dan owner Death Note adalah 14 km Ryuk pun bisa dimanfaatkan Tanaka untuk menyampaikan pesan lelang ke semua orang lewat Sakura TV yang dalam pesan tersebut intinya ya Tertulis Buku Death Note resmi di lelang Lelangnya lewat hashtag Twitter dengan tagar Power of Kira Yang dimana kalau mau ikutan beat lelang ini harus dengan kursus dolar Amerika Seketika guys heboh dah seluruh Jepang Dan di hari berikutnya di Twitter Hashtag Power of Kira jadi trending Karena banyak sekali orang yang ikutan beat disini mulai dari ratusan ribu dolar sampai jutaan dolar Cuma rumor gila mulai tersebar kalau angka jutaan adalah harga yang terlalu murah untuk kekuatan Kira yang punya potensi bisa menguasai dunia Hanya lewat sebuah buku Death Note Next kita pindah ke Amerika dulu Di suatu tempat dimana L berada Bukan L Laulit ya L Laulit telah meninggal L yang ada disini adalah Nir Menggantikan status L sebagai simbol detektif paling jenius di dunia yang tak boleh ada kabar tentangnya Kalau L yang asli telah meninggal Nah L atau Mimin sebut dari sini Nir ya Biar gak membuat kebingungan ke depan Mimin ulangi lagi ya Nir yang berada di Amerika mendengar kabar tentang Death Note yang sedang dilelang Nir diminta oleh FBI untuk menyelidiki sosok yang melelang Death Note Sekaligus menangkap orang tersebut Nah guys jawaban Nir cukup membuat kaget agen FBI karena Sebutan untuk sosok dibalik orang yang menjual Death Note merupakan orang yang pintarnya terlalu ekstrim Nir tak tertarik untuk menangkapnya Dia hanya tertarik untuk bertemu dengan Akira Karena pemikirannya bukan untuk membunuh orang padahal dia punya Death Note Malah Death Note tersebut dilelang Makanya Nir bilang pada agen FBI Kalau masalah dia melacak Akira Hanyalah karena ketertarikan personal Oleh karena itulah Nir meminta agen FBI Untuk menghubungi Mr. Aizawa Salah satu orang yang bisa melihatnya yang tinggal di Jepang ya Untuk memberi detail info tentang apa yang terjadi di Jepang Terkait pelelangan Death Note ini Dan akhirnya terhubung dengan Mr. Aizawa Dan didapatkanlah beberapa info yang sangat penting di sini Satu Nir sedang dalam tahap membuat alat yang bisa mendeteksi keberadaan Ryuk Tapi gara-gara info Aizawa tentang Ryuk yang pergi pindah-pindah tempat Bukan terbang lagi ya Melainkan masuk ke bawah tanah Maka alat deteksi yang telah Nir buat sama sekali gak berguna Dia pun meledakan alat tersebut secara langsung Dua Rencana Akira adalah rencana yang sangat berlian Dimana bisa dibilang mendekati Mustahil untuk menangkapnya Karena menurut Nir untuk menangkap Akira Hanya ada pada momen dimana pemilik afli Death Note mengembalikan bukunya pada Ryuk Dan ini Mustahil dilakukan karena Akira bertindak tanpa dia menampilkan tanda-tanda keberadaan sama sekali Hanya Ryukisang Shinigami lah yang selama ini berulah Atau kalau mau menangkap Akira ya Ada pada momen saat uang hasil lelang berhasil diterima oleh Akira Pemenangnya diumumkan Maka itu bisa jadi rencana yang paling efisien Cuman masalahnya ya Jika ini yang terjadi sama saja Nir kalah dalam kasus Death Note baru ini Ya jadi Nir mengambil langkah untuk saat ini ya Menonton saja Karena yang menanglah yang nantinya akan dilacak Agar bisa mendapatkan petunjuk yang mengarah pada Akira Secara jelas Next kembali lagi ke Jepang Di ruang kamar Tanaka Minoru yang sedang menyaksikan hashtag Power of Kira Masih trending Dimana saat ini 10 miliarian adalah angka tertinggi lelang Death Note nya guys BTW 10 miliarian Kalau dalam rupiah itu 1 triliun rupiah lebih loh guys Buset gede amat ya nilai buku warna hitam ini Buku mimin aja warna-warni gak semahal itu Lanjut Situasi ini menjadikan Tanaka Minoru merinding sendiri guys Karena rencananya terlalu berjalan mulus Nah sedangkan Ryuk yang makan apel berceloteh Sampai kapan lelang ini akan berjalan Tanaka pun mutusin Satu minggu lagi lelang ini berakhir Disuruhlah Ryuk ke stasiun televisi lagi untuk memberikan info ini kepada publik Menariknya ya saat info tentang kejelasan deadline lelang Aizawa yang bisa melihat Ryuk Datang kesini sekaligus memberi info Kalau Death Note sangat berbahaya Jadi dia memohon pada siapapun yang nonton acara TV ini Jangan membeli Death Note Hmm sayang efek yang ditimbulkan di keesokan harinya Setelah tindakan Aizawa ya Bukan membuat angka lelang menurun ataupun hilangnya Malah makin meninggi Karena orang-orang makin yakin Kalau Death Note yang dijual adalah asli Gilanya lagi Angka lelangnya sekarang adalah 300 miliar dolar Buset Makin membuat merinding aja nilainya Oke Di Indonesia ya 300 miliar dolar Setara dengan 3.000 trlion rupiah Kalau mimin gak salah hitung ya Menariknya Angka bid tertinggi itu hasil duel bid Antara 2 orang dengan akun Twitter Yang satunya terlihat seperti Cina Dan yang satunya orang Barat Dan bingo Tanaka Minoru sampai pada klimaks kejeniusian rencananya Dia pun memerintahkan Ryuk kembali pergi ke stasiun televisi lagi Dan menginfokan Kalau lelang Twitter Jangan dipedulikan lagi Suruh seseorang yang bertanggung jawab dalam pemerintahan Untuk membuat penawaran Death Note lewat media Nah guys Setelah info tersebut disampaikan Ryuk ya Keesokan harinya Presiden Amerika Serikat Berbicara lantang di depan media Menawar buku Death Note dengan harga 500 miliar dolar Muke gile 5000 triliun rupiah guys Tapi tak cukup berhenti disini saja Pemerintah Republik Cina Menawar Death Note dengan harga 1 triliun dolar Waduh pikiran Mimin mulai kebayang-bayang Duit, 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 dan duit guys Lalu apakah transaksi tawar-menawar Death Note antara Cina dan Amerika Berhenti di 1 triliun dolar Kagak pemirsa Puncaknya pada hari terakhir lelang Nilai Death Note menjadi 10 triliun dolar Dan dimenangkan oleh Amerika Serikat Jangan tanya 10 triliun dolar itu berapa rupiah ya Yang jelas uang segitu bisa buat bayar hutang negeri kita Masih kembalian banyak Buat makmurin rakyat negeri kita tercinta Hmm, lelang Death Note udah selesai nih ya Sekarang, menunggu cara uang segitu banyaknya Bisa diterima Tanaka Minoru itu Caranya bagaimana? Karena, menurut Nir ya Cara apapun yang digunakan oleh Akira Akan mengungkap identitas aslinya sebenarnya siapa Uang segitu hampir bisa dibilang mustahil Bisa diterima tanpa meninggalkan jejak sama sekali Itulah yang ada di pikiran Nir Tapi, yang terjadi ternyata di luar perkiraan Nir Akira alias Tanaka Minoru Membuat 10 triliun dolar bisa masuk ke Jepang Dengan cara dibagi sama rata oleh semua orang Yang memiliki akun Bank Yotsuba Yang usianya 60 tahun ke bawah Dan wajib ditransfer di tanggal 27 Mei tahun ini Dimana bank tersebut ya guys Punya nasabah ratusan ribu orang Nah, walau nasabahnya ratusan ribu orang Tiap orang akan mendapatkan 1 miliar yen Nir yang mengetahui ini Langsung kaget dan merasa Apapun yang dilakukannya untuk melacak Akira adalah percuma Karena, bisa dibilang mustahil menangkap Akira Apalagi kalau Akira nanti udah gak ingat lagi Pernah bertemu dengan Ryuk dan pernah memiliki Death Note Oleh karena itulah Untuk pertama kalinya Nir menjadi L ya Dia harus mengakui kekalahannya Next, ke tanggal 27 Mei Transfer 10 triliun dolar Kesemua rekening Bank Yotsuba Yang berusia 60 tahun ke bawah berhasil dilakukan Jepang pun seketika jadi heboh Ekonomi Jepang secara drastis meningkat Hingga dijuluki momen ini sebagai Kira Bubble Banyak orang senang bisa membeli apapun yang diinginkannya secara cash Karena dapat rejeki nomplok guys Sementara itu di sisi lainnya Tanaka Minoru tersenyum Rencananya berjalan begitu mulus Walau dia gak bisa ngambil uangnya secara langsung hingga bulan depan Karena Yotsuba Bank juga butuh persiapan guys Tapi selama rencana berjalan lancar Tanaka no problem akan hal itu Lagian Amerika telah membayar buku tersebut And finally Karena Amerika telah membayar Dead note Tanaka Minoru pun dikembalikan pada Ryuk Dan meminta Ryuk untuk menyerahkan dead note-nya Kepada Presiden Amerika Serikat Sambil bilang pada Ryuk Apapun yang terjadi Sang sinigami Ryuk diminta Tanaka Minoru untuk tak lagi menemuinya Ryuk pun oke-oke saja terkait janji ini Next, pindah ke Amerika Di ruangan Presiden ya Dimana Ryuk menyerahkan buku dead note Dan Mister Presiden cukup kaget melihat Ryuk Apalagi Ryuk juga menjelaskan adanya aturan baru dalam buku dead note Dimana aturannya adalah manusia yang menjual buku dead note akan mati Si penjual mati ketika menerima uangnya Dan si pembeli mati ketika menerima dead note Aturan ini dibuat gara-gara Ryuk dimarah-marahin Habis-habisan oleh King sinigami Rajanya dari seluruh dewa kematian Jadi karena ini aturan baru Ryuk memberi keringanan pada Sang Presiden Jika dirinya berkenan tak menerima dead note ini Maka Ryuk menjamin nyawanya selamat Karena dia menganggap Mister Presiden gak membelinya Tapi uang yang telah dibayar untuk beli ini Udah gak bisa kembali lagi Tapi kalau Mister Presiden mau menerimanya Monggo otomatis beliau akan mati Buku dead note akan tergeletak di ruangan Mister Presiden Hingga ditemukan oleh orang lain Nah mendengar adanya aturan baru Sang Presiden pun kaget Dan memutuskan gak mau menerima dead note Tapi dia juga tetap akan mengumumkan Kalau Amerika udah punya kekuatan kira Ya semacam panggung politik kekuasaan lah Ryuk mendengar ucapan Mister Presiden pun tersenyum Dan memutuskan langsung pergi dari sini Membawa dead note yang gagal terjual Nah guys dalam perjalanan Ryuk merasa bingung mau kemana lagi Akhirnya dia teringat Tanaka Minoru Cuma masalahnya Ryuk udah janji gak akan menemui Tanaka lagi Apapun alasannya Apalagi Ryuk juga terngiang-ngiang ucapan Tanaka Mau itu manusia atau dewa kematian Sekalipun janji tak boleh dilanggar Hmm ada kok janji yang bisa dilanggar Ryuk Janji temen yang katanya mau bayar hutang Tapi sampai sekarang malah lupa ingatan So karena Ryuk menepati janjinya Dia gak akan menemui Tanaka Minoru lagi guys Jadi aman dan tentram Next satu bulan pun berlalu Di sebuah mesin ATM Tergeletaklah seorang manusia muda yang diduga meninggal dunia Karena serangan jantung Pemuda ini meninggal dalam keadaan memegang uang yang banyak Nama pemuda ini adalah Tanaka Minoru Usut punya usut dia meninggal Karena ulah dari Ryuk sendiri yang menulis nama Tanaka Minoru Di bawah nama Lake Yagami dalam Death Note-nya Ryuk pun berkata Kalau siapapun manusia yang telah menggunakan Death Note Pastinya akan menemui akhir yang tak mengenakan Di sini di panel terakhir Ryuk pun juga penasaran Adakah orang yang bisa menggunakan Death Note lebih lama dari Tanaka Minoru? Uh huh Ucapan Ryuk ini guys Seperti pesan dari Sang Mangaka sendiri Akankah Death Note bakal lanjut jadi serial manga yang panjang lagi? Hmm Semoga saja lanjut ya Karena dari One Shot ini Kita jadi tahu aturan baru dan fakta baru tentang Death Note itu sendiri Ataupun Ryuk juga mengungkap fakta lain tentang Shinigami lainnya Sekaligus memberi gambaran di dunia yang seba maju ini Ada tantangan tersendiri dalam menggunakan Death Note Hmm Jadi gak sabar nunggu berita Death Note kembali muncul kan? So Itulah react mimin kali ini terkait Death Note 2020 ini guys Maafkan jika ada salah kata atau kurang mendalami manga One Shot ini geh So See you again next time Adios ye karamello Salam Animania Terima kasih telah menonton